Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Dul Teknisi Amatir Bagaimana kabar Anda pada kali ini Semoga dalam keadaan sehat walafir Nasih ditemani siswa magang dari SMK Negeri 2 Duma Kali ini ada servisan sebuah pesawat LED dengan merek Polytron Bagaimana kerusakan kita nyalakan mas Kerusakannya bagaimana kita nyalakan Indikator nyala tidak ini mas Tidak nyala, coba ditekan tombol powernya Tekan tombol power Tetap tidak nyala ya Berarti kerusakan LCD ini adalah Matot alias mati total Model pesawat LED ini adalah PLD24D8511 Oke langsung saja kita bungkar untuk casingnya mas Kita bungkar dulu ini untuk casingnya Dan kita dapati untuk pesawat televisi ini masih perawan ya Ini masih segel ini Kita buka untuk casingnya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Kita buka segelnya ini Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan Kalau menghadapi untuk LCD yang mati total Apa mas? Notek Tegangan Tegangan apa? Bagian SMPS Kita ukur untuk power supply-nya Power supply-nya ini nanti Apakah ada yang konslet Tidak Tidak Kita ukur dulu Terutama kita ukur untuk STR-nya ini kita ukur Kaki STR-nya ini kita ukur Bentar Bentar Kita ukur dulu untuk STR-nya Gerak tidak? Gerak Terus Dengan sebelahnya Bergerak atau? Gerak Berarti bagaimana? Konslet Oh untuk STR-nya Konslet Kemudian untuk Dioda Diodanya ini 3 Kita ukur semua Kita ukur untuk Diodanya Outputnya ini Yang sebelah ini dulu Selandak Itu kalau kembali berarti tidak Terus yang satunya Terus yang satunya Berarti jodanya ini Konslet Satu apa tidak? Yang ini Baik-baik Yang ini Ini yang ini Ini Diukur yang telah diukur yang Yang ini Yang ini Di balik Terus Di balik Nah ini Kalau kita Bulat-balik Untuk Multinya Mentok Berarti ini Konslet Berarti ada Dioda Output yang Konslet Sama ini STR Kita akan Mengganti STR Sama Diodanya Terlebih dahulu Oke Setelah Melakukan Pergantian Untuk STR STR VAT Ini 7N65 Dan juga Dioda Kita akan Mencoba Mengukur Untuk PSU nya Apakah sudah keluar Kita ukur Nyalakan Kita ukur Untuk B plus nya Disini Sebentar Sebentar Ini Ground nya Untuk Elko plus nya Dioda Plus Itu Dioda Plus Keluar Berapa Itu 10V Berarti 10-11V Berarti Tegangannya Sudah Keluar Oke Kita akan Mencoba Kita lepas Dulu Kita pasang Pada Mantembot nya Apakah Sudah Bisa Untuk Bekerja Pasang lagi Pasang dulu Untuk Sokat 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 Ini Sepertinya Dipasang Dulu Ini Untuk Backlight nya Dipasang Pasang Dulu Sudah Pasang Terus Simur Dulu Dimur Dulu Dimur Dulu Simur Untuk Mantembot nya Ini Coba Pasang Kita Mudu Sudah Sekarang Kita Coba Nyalakan Untuk Pasang Televisi Ini Untuk Indikator Lampo nya Sudah Nyala Kemudian Kita Tekan Tombol Power Kita Lihat Dari Atas Kita Ambil Kita Buka Untuk Pesawat Televisi Untuk Backlight nya Sudah Nyala Ternyata Sudah Bisa Nyala Untuk Antenanya Kita Colokkan Mas Colokkan Ternyata Sudah Bisa Nyala Untuk Pesawat Televisi Demikian Tutorial Service Pada Sore Hari Ini Kerusakan Apa Tadi Kerusakan Power Supply Yang Bermasalah Yaitu Untuk Fat Dan Juga Dioda Oke Terima kasih Demikian Tutorial Service Pada Sore Hari Ini Semoga Bermanfaat Salam Saudar Panas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh